Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di Henki Awan Youtube Channel Tetap semangat, gapai mimpimu Pada tutorial kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat Telur ya di blender Sangat gampang Hanya bermain shadernya saja Oke langsung saja Oke kita akan create Ini kita delete dulu ya Kita akan delete dulu Kita save Kemudian pakai UV sphere Kemudian kita edit Ini menjadi seperti telur Tap mode Kemudian ini kita aktifkan Proposure nya Baga proporsi ya Kemudian kita G Kemudian kita Z Kemudian kita scroll Tinggal diatur Sesuaikan bentuknya Seperti telur ya Oke Kemudian kita tap Kemudian kita klik kanan Set smooth seperti biasa ya Kemudian kita tambahkan Add modifier subdivision surface Ini dua atau lebih dari dua boleh Oke Langkah selanjutnya Kita akan bagi dua layar Menjadi shader editor Kemudian kita akan Kemudian kita akan Buat lighting nya dulu ya Environment texture ya Di color Environment texture Kemudian open Cari yang HDRI ya Jadi kalian bisa download HDRI Kalau misalnya tidak ada Silahkan boleh komen di bawah ya Oke kita akan Masuk ke Transparansi Disini kita akan Cek dulu Karena kita Tidak mau lihat Background nya ya Jadi kita butuh Cahaya nya ya Oke kita akan Transparansi nya disini ya Oke disini kita Cek Transparan Maka background nya akan Tidak terlihat Oke kemudian kita buat New material Kemudian kita akan Berikan tekstur yang Namanya Voronoi Shift A ya Voronoi Tekstur Kemudian kita Konekkan Kemudian seperti Biasa kita Control T Kalau control T Yang tidak muncul Ini ada di Not Wrangler nya Belum aktif Bisa diaktifkan Di file Preferences Ya Shift A Kemudian kita Object info Oke Kemudian kita Shift A lagi Kemudian kita Mix RGB Ya Kita akan Buat warna Disini ya Warna telur Oke jadi Kita tinggal Buat warna Ini ada dua warna Ya Kalian bisa Mengikuti Warnanya Seperti apa Silahkan Buat warna Sesuai dengan Warna telur Ya Oke jadi Ada dua warna Disini ya Kemudian kita Konekkan Coba kita Lihat Jadi kira-kira Seperti ini Warnanya Ini kita bisa Lihat Di hex nya Kalian bisa Copy Ya Warnanya Kalian tinggal Lihat disini Ini juga Ini juga Oke Selanjutnya kita akan Beri Color RAM Shift A Kemudian kita ketik Color RAM Oke Kita akan langsung Geser dulu Ini Kemudian kita Nanti akan Konekkan Ya Kita Connect Save Shift A lagi Kita buat Mix RGB Lagi Untuk bagian disini Kita masukkan Oke Kemudian kita akan Konekkan Ya Kita akan Drag and drop Ini ya Warnanya ini ya Jadi kita akan Drag aja Warnanya Tarik aja Ini Tarik Oke Lesetnya ditarik Sudah berubah Tinggal langkah Terakhir itu Kita buat Bumpnya Jadi Pertelurnya Agak sedikit Memiliki Tekstur Yang agak Agak kasar Oke Kita Ke Heik Kemudian ke Normal Biasa Normal Biasanya Normal Oke Ini kita Kecilkan Saja Dan Di bagian Voronoi Nanti kita Akan Rubah Ya Voronoi 2000 2000 Dan Lebih Kecil Jadi Pori Pori Telurnya Terlihat Oke Kira-kira Seperti Ini Telurnya Oke Kalian bisa Render Untuk melihat Detailnya Jadi Detailnya Seperti apa Kalian bisa Render Oke Kalau video ini Bermanfaat Silahkan Share Comment Like Dan Subscribe Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.